Belajarnya sebentar, habis itu nonton Korea tiga jam, sepuluh jam dan sebagainya. Jadi sebanyak mungkin sharing, ngajarin yang lain, saling belajar itu sangat penting. Emosi yang dimana kita gak berani, gak melakukan belajar karena di Don Insight kita ini perfeksionis. Halo semua, jumpa lagi di sesi IKRA, diskusi Tech Think Tank, diskusi tentang teknologi, bisnis, dan innovation di Indonesia. Tentunya kita selalu menghadirkan industri dan industri ekspert di Indonesia, terkait data bisnis dan innovation. Oke, hari ini istimewa sekali karena kami menghadirkan salah satu panutan ya, ini idola saya dulu nih, waktu saya masih kuliah di ekonomi. Oke, dengan Bu Vivi Alatas. Hai Pajar, pagi. Jadi sedikit cerita Bu Vivi Alatas ini, dulu berkecimpung di dunia ekonomi ya, kalau bisa dibilang. Dan karirnya luar biasa, melesat lah kalau bisa dibilang bu ya. Soalnya inspirasi yang terkait, apalagi di bidang ekonomi. Tapi education dan education karir journeynya menarik, karena mungkin di awal education agak beda Bu sedikit ya. Mari ingin kita sambut Bu Vivi, sekalian boleh cerita Bu perjalanan karir sama educationnya singkat. Perjalanan karir singkatnya ya. Saya, S1-nya bukan ekonomi. S1-nya bukan ekonomi. S1 saya matematika. Kalau ditanya, loh kenapa kok ngambil matematika? Bisa dibilang karena saya punya hipotesa. Waktu itu kebetulan saya beruntung, guru-guru matematika saya bukan cuma pintar dan membuat matematika itu indah, tapi juga orang-orang yang menyenangkan. Sehingga saya mengambil hipotesa, jangan-jangan karena matematika mereka menjadi orang-orang yang sangat menyenangkan. Waktu saya sekolah di Solo, Pak Kirmadi. Waktu saya sekolah di SMA 4 Jakarta, Pak Fajar Nasution. Sebelumnya juga guru SMP dan SD juga. Dan terus saya belajar matematika. Dan kebetulan juga diterima di UI Matematik. Tetapi pada saat sudah selesai belajar, saya bekerja di sebuah lembaga timten penelitian yang membantu, namanya Development Studies Project, membantu untuk BAPENAS dan BPS. Dan di situ saya menyadari, kayaknya saya ini baru berenang di kolam caten. Kalau mau berenang di kolam yang lebih luas, bagaimana menggunakan statistik. Kebetulan saya waktu itu belajarnya lebih tentang majornya, spesialisasinya statistik. Saya butuh sekolah lagi. Dan terus kebetulan di situ, kenal dengan berbagai macam metode-metode ekonometrik yang mirip dengan statistik. Yang sekarang sih sebenarnya data science, statistik, ekonometrik hampir mirip lah. Artinya ada, tidak selalu persis, tetap ada miripnya. Dan di situ bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang kemiskinan. Karena itu akhirnya saya ambil kuliah, memutuskan untuk mencoba sekolah lagi, ambil kuliah ekonomi, dan berusaha untuk meneliti lebih jauh, terutama tentang kemiskinan dan labor. Di Development Study Ibu ya? Bukan, di Departemen Ekonomi, saya kuliah di Departemen Ekonomi Princeton University. Itu dari matematik langsung belajar ekonomi. Dan tapi ternyata, ada plus dan minusnya ya. Matematik kebaik. Banyak hal yang saya pelajari di statistik matematik UI itu sangat berguna. Bahkan ada satu buku pegangan yang sudah diajarkan di undergrad di UI, ternyata dipakai lagi di sana, untuk statistik matematik. Sehingga akhirnya saya jadi asisten dosen untuk itu. Jadi matematik itu berguna banget. Di manapun. Untuk mempelajari ekonomi ini. Tetapi pada saat yang sama, karena saya nggak pernah ngambil makro, mikro, agak esensinya harus saya kejar lagi gitu loh. Kejar sendiri. Kejar sendiri untuk itunya. Kalau saja dulu waktu lagi kuliah, kita bisa nyicipin. Sehingga tahu bagaimana cara mengawinkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, mungkin saya nggak keteteran dalam memahami esensinya seperti apa. Ini menarik ya. Mengawinkan satu pelajaran dengan pelajaran lain. Nah itu salah satu keyword yang mungkin bisa dicatat dengan isinya. Karena waktu saya juga belajar ilmu ekonomi ini, itu juga kerasa. Bahwa yang belajar itu banyak basic matematik. Harus dihukur sebetul. Banyak kan yang mungkin nggak suka matematik. Waktu SD, SMA, SMA. Ini Bufi malah melihat itu menyenangkan. Itu diantaranya karena kebetulan gurunya enak dan mungkin pas menemukan cara-cara yang pas. Bukan cara-cara yang pas. Nah, cara-cara yang pas nih, Bu. Ini menarik, Bu. Karena mungkin ada sebagian, kalau kita sebut student atau pembelajar, yang nggak menemukan cara-cara yang pas. Nyambung dengan yang tadi, Bu. Kita lihat mungkin tadi dari edukasi journey dan career journey juga sangat inspiring, Bu. Mungkin boleh cerita, Bu. Cara yang pas itu waktu kuliah atau pas belajar di kelas itu ada di khusus nggak di kelas atau mungkin di luar kelas itu gimana sih, Bu? Untuk mengimbangi. Mungkin yang pertama-tama, kita kenali dulu diri sendiri. Setiap orang bisa jadi beda-beda. Beda dalam hal yang pertama itu yang paling penting adalah manajemen energi. Kemudian juga manajemen emosi. Di sini manajemen energi, kita tuh butuh lihat. Kapan misalnya, saat yang paling tepat kita untuk belajar. Terus gimana cara belajar yang paling tepat untuk kita? Misalnya contohnya, saya itu sebagian orang banyak yang belajarnya malam ya. Kalau saya nggak bisa. Saya juga malam. Di atas jam 11 saya udah jadi zombie. Oh gitu. Nggak bisa belajar. Tapi saya paling bisa pagi. Subuh itu sangat efektif bagi saya. Jadi butuh kita kenal nih, kapan kita paling efektifnya. kemudian juga gimana caranya, seberapa banyak kita bisa fokus. Sesudah itu yang kayak habit, pelajaran habit. Kita kasih reward apa? Saya dulu sekali kasih rewardnya apalah, apa makan kacang kek, atau apalah bersih muka, atau kenalin diri. Reward apa yang paling pas mungkin bagi orang-orang tertentu, misalnya dengerin lagu, tapi jangan kasih reward yang ternyata bikin kita terlena untuk melakukan. Belajarnya sebentar, habis itu nonton korea tiga jam, sepuluh jam, dan sebagainya. Itu manajemen energi dalam hal waktunya. Tapi juga cara belajarnya juga sangat penting. Kita ini kan ada orang-orang yang kecenderungannya, auditory, atau visual, atau kinestik, atau bahkan yang dibutuhkan mungkin, memandukan semuanya. Kalau saya, saya biasanya butuh nerangin ke diri sendiri sambil jalan. Jadi kayak ceramah gitu, jalan, kelilingan gitu. Kemudian juga tentu saja latihan sangat penting. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah itu tadi. Berusaha untuk benar-benar tahu esensinya. Menurut Richard Feynman, kita tuh benar-benar tahu kalau kita bisa nerangin ke orang yang awam, bahkan anak umur, anak SD, tentang apa yang kita pelajari dengan bahasa yang enak dan jelas. Jadi sebanyak mungkin sharing, ngajarin yang lain, saling belajar itu sangat penting. Di Princeton saya bisa dibilang, saya belajar sama banyaknya, atau mungkin bahkan lebih banyak, dari teman-teman sekelas. Kita saling berbagi, artinya nangis bombayanya pernah, bareng-bareng merasa aduh kok begitu gobloknya, tetapi saling berbaginya itu juga sangat penting. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa menguatkan dan memastikan bahwa yang kita pelajari itu nyantel. Mungkin kita tahu tentang hal ini, tetapi yang lain mungkin bisa lebih terangkan tentang hal yang lain. Itu manajemen energi, nah manajemen emosi, ini gak kalah. Jadi tadi kan waktu ya, dari sisi kapan sih. Waktu, kapan, gimana caranya. Kalau manajemen emosi ini, kadang ada banyak hal yang membuat belajar itu sebagai sesuatu yang layak untuk ditunda. Kadang ada hal-hal yang membuat kita, ah, mandi aja deh, gak mood. Ntar cari mood dulu, gimana caranya. Satu saat paling mood. Kemudian mencari mood, dengan melakukan berbagai macam hal lain, akhirnya moodnya hilang. Atau sudah kemalam, sudah energinya udah gak punya. Just do it. Nanti juga, bakalan dapat enjoy-nya. Artinya, coba, atau, bikin komitmen, 15 menit, 20 menit. Kalau kak asik kan nanti bakalan, bakalan terus. Ada juga, emosi yang dimana kita gak berani, gak melakukan belajar, karena di Don Insight, kita ini perfeksionis. Gak mau, takut melakukan kesalahan. Ah, kayaknya aku gak bakalan bisa. Ada yang lebih besar daripada aku. Itu untuk orang-orang yang merasa bahwa, bisa itu artinya harus menjadi yang ter. Apalagi untuk ilmu yang baru gue ya. Iya. Terus jadinya, takut untuk memulai, karena merasa bahwa, gak bakalan bisa jadi ahlinya. Padahal, itu semua butuh di asah. Iya, sebetulnya. Mungkin itu, tapi banyak lagi hal-hal yang penting. Karena itu, saya ingin nantinya, fokus diantaranya, tentang learning hot to learn, untuk berbagi tentang hal itu. Karena tadi menarik, kalau emosi sebenarnya, kalau bisa interpretasi, berarti bisa diatur sebenarnya. Emosi something yang bisa di manage lah. Bisa. Bisa, artinya lebih ke arah kita kenalin. Apa sih sebenarnya, bisikan-bisikan di kepala, atau core belief, yang membuat kita tidak melakukan, apa yang harusnya kita lakukan. Dan itu coba dilakukan. Dan ini reward-nya, penting ya, buat menghargai diri kita sendiri ya. Iya. Tapi jangan banyak yang nonton Korea ya. Saya dulu tuh reward-nya, abis belajar, main PS bu. Nah itu boleh, tapi kan, harus hati-hati. Artinya ada, yang bisa menjadikan itu, terlenanya di situ. Betul. Nah ini, pertanyaan berikutnya nih Bu. Ini beberapa, kita recap juga dari follower kita, di Instagram. Menurut Bu Vivi, seberapa penting sih education, yang kita belajar di kuliah, di kelas, itu menunjang faktor, kesuksesan seorang. Apakah di karir, atau di kehidupan. Apa hubungannya belajar, sama kesuksesan seorang? Cerita sedikit ya. Waktu saya lulus PhD, ada rasa, apa yang disebut dengan, imposter syndrome. Imposter syndrome tuh merasa, eh kayaknya kok, PhD kok gini-gini aja ya. Jadi takut, waktu itu saya sudah diterima, di bank dunia. Nanti takut yang, hire saya kecewa, kok ternyata, cuma begitu-begitu doang. Tapi, yang saya harus ingatkan, adalah, sebenarnya di kuliah, itu kita belajar mengenali, kalau kayak master chef belajar, untuk menjadi master chef. Itu baru belajar, pakai berbagai macam alat. Pakai berbagai macam pisau. Toolnya. Tapi keahlian, itu didapat, dari mengasah pisau, menggunakannya. Masaknya. Jadi kalau, baru-barunya aja, masih belum, begitu merasa yakin bisa, itu wajar. Itu wajar. Tetapi harus sesuatu, yang terus lama-lama, di asah. Tetapi kembali ke pertanyaan, kuliah tuh penting, diantaranya, untuk mengasah berbagai macam alat. Tetapi saat ini, ada banyak kesempatan. Tidak selalu, harus dari kuliah. Ada banyak cara, untuk terus mendapatkan ilmu, untuk tahu tentang terampilan, berbagai macam alat tadi. Lewat online, ikra misalnya, memberikan kesempatan, untuk belajar data science, yang di luar kuliah. Kita tahu ada banyak, mau belajar apaan aja, bisa. Tetapi, yang jadi persoalan, adalah bagaimana, merayu diri, untuk terus. Misalnya, contohnya, book yang berbagai macam, book yang ikut banyak. tetapi, yang menyelesaikan 5%. 5%. Mungkin, dengan ikut, di kuliah, itu menjadikan kita punya, commitment accountability, harus selesai. Tetapi, sekarang ini, dimana, disrupsi teknologi, itu adalah, pacuan, antara, keterampilan, dan teknologi, mau tidak mau, harus belajar, sepanjang masa. Belajar itu, bukan cuma, yang pada saat di kuliah. Karena, kalau kita hanya, mengandalkan apa yang, dipelajarin di kuliah, 5-10 tahun, udah obsolete. Jadi, harus terus, mau belajar, dengan cara apapun. Jadi, bahkan, tentu saja, yang tadi kita belajar, ngobrol sama-sama. Ahli itu, akan punya dampak, yang lebih, kalau dia bisa mengawinkan, dari berbagai macam kalian. Bisa mengawinkan, dari berbagai macam. Jadi, gak cukup, cuma belajar, tentang satu hal. Butuh juga, kalau bisa, dua, atau tiga hal, yang kemudian, dicoba, lihat sinerginya. Saya selalu suka, cerita bahwa, terobosan di dunia, medisinya, obat-obatan, itu diantaranya, datang dengan patch. Patch itu, pada saat, menggunakan, keahlian fisika. Biasanya, yang masuk, cuma kimia doang. Tapi, pada saat fisika, dimasukkan, bisa melakukan, sesuatu yang lain. Demikian juga, di ekonomi. Di antara sekarang, saya lebih gandrum, belajar tentang, behavioral, sains, dan itu, memadukan, dengan psikologi. Jadi, psikologi, dan ekonomi, itu bisa dipadukan, untuk bisa mengetahui, kenapa, si orang, tidak melakukan, hal-hal, yang secara rasional, menurut ekonomi, harusnya dilakukan. Tetapi, apa sih, kendala, dibalik itunya, yang, psikologi, bisa, menelah, lebih, 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 lebih tepat. Ini kayaknya, kita senangnya, hal-hal yang sama bu. Saya juga senang, belajar, belajar ekonomi. Semoga, bisa jadi kayak bu, Vy. Kalau belajar, sama-sama. Oke, nyambung lagi bu, terkait, tadi kan, kalau bu, Vy, kalau tadi, aku gak salah bu ya, kan, satunya kan, matematik ya, berarti langsung bu ya, ke PSD. Langsung. Jadi, sebenarnya, ada yang, mungkin, tidak banyak, yang tahu, bahwa, ada PhD program, dan master program. PhD program itu, lima tahun, yang di Amerika ya, lima tahun, dimana, dua tahun pertama itu, master, kemudian, tiga tahunnya, tulis paper. Hampir semua, yang dari Amerika, dari undergrad, langsung, kalau dia memang, maunya PhD, langsung ke PhD. Ada juga sih, orang yang mengambil master dulu, untuk supaya, signalling-nya, bahwa dia, sudah staging. Tetapi, ya berarti, lebih lama lagi. waktu itu, saya kebetulan, saya, melamar, di beberapa, PhD program, dan ambilnya, PhD program. Nice, jadi, lima tahun bu itu ya? Lima tahun. Wah, dari satu, dari setiga nih. Berarti kan, perlu ada motivasi bu ya, untuk bisa, catching up. Terus, belajar, belajar itu, karena tadi, emosi itu kan, mungkin orang itu, emosi itu, perlu ada motivasi di belakang. Apa sih bu, yang memotivasi, Bu Vivi, untuk terjun, dan passionate sekali ya? Mungkin di karir, dan khususnya di education sekarang. Ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, saya peneliti kemiskinan. Peneliti? Kemiskinan. Dan dari kemiskinan itu, kita bisa lihat, bahwa, salah satu aset terpenting, yang dimiliki orang, untuk bisa keluar dari kemiskinan, adalah, otaknya, tenaganya. Education, adalah cara yang, salah satu cara yang paling efektif. Kalau kita, kita ingin memastikan, bahwa, ketimpangan di Indonesia, bisa berkurang. Kemudian, middle class di Indonesia, bisa lebih banyak. Penurunan kemiskinan, bisa lebih cepat. Tetapi, yang tadi, yang pernah kita, bicarakan juga. Ini sekarang, adalah, zamannya, racing, antara, skill, dan teknologi. Oke. Mau tidak mau, siapa yang bisa menang, adalah, yang terus, bisa, mengasah, keterampilannya. Jadi, education di Indonesia, sangat penting, untuk terus, di, menjadi salah satu hal, yang, yang didorong, dan yang harus hadir, semuanya. Tetapi, bukan hanya education, yang memberikan kesempatan, formal education, tetapi, kesempatan kedua tadi. Yang, bisa dibilang, masih sedikit sekali, kesempatan kedua yang ada. Jadi, diantaranya, saya menjadi, advisor ikra itu, karena, saya melihat, ini adalah, salah satu cara, untuk memberikan, kesempatan kedua. Untuk orang-orang, untuk orang-orang, yang mungkin, sudah, tidak lagi, di bangku sekolah, untuk tetap, terus belajar. Dan mungkin, juga pembelajaran, yang bisa dilakukan, lebih ke, micro bit learning, dan sebagainya. Kenapa, saya juga passion, karena, balik lagi, ke, melihat, waktu-waktu dulu, itu, apaan sih, kita kan tahu, dalam hidup ini, ada saat-saat, dimana kita, excited, bahagia, atau merasa, merasa, oh, this is, something, that keeping us, flow. Dan saya pikir, itu pada saat, saya berbagi, tentang, pendidikan, ngajarin. Itu ini ya, exciting. Excitingnya, datangnya dari situ. Dan saya ingin, sisa hidup, mungkin punya. Seperti itu. Kemudian balik lagi, kita arah. Kita kan, hidup itu bahagia, kalau punya tujuan bermakna. Dan, saya pikir, saling berbagi, tentang kebenaran, tentang fakta, tentang pendidikan, itu adalah salah satu, misi dalam hidup. Jadi, tadi, kehidupannya bagus ya. Hidup itu bahagia, kalau punya tujuan bermakna. Jadi, ada makna yang, Bufi melihat, dari edukasi ini, akhirnya bisa, bantu orang gitu ya. Jadi, tadi ada. Dan ini kembali, ke dari kecil dulu, waktu SD, saya di, waktu sekolah di Solo itu, setiap, saya sekolah di sekolah, Islam. Setiap hari, kita baca, Ini menurut saya, mendefinisikan, misi hidup apa. Saling berbagi, tentang kebenaran, saling berbagi, akan kesabaran. Kesabaran di sini, adalah persistence. Balik lagi ke behavior tadi. Balik lagi ke behavior ya. Sedangkan, kebenaran, adalah berbagi ilmu. Menarik banget nih. Tadi, akhirnya, saya juga akhirnya, bisa dapat apa ya. Banyak tadi, Bu V bilang, kesempatan kedua. Kita juga, mungkin pernah merasakan itu. Dan mungkin, salah satu saya juga dapat, kesempatan kedua, ketika, akhirnya saya bisa, keep relevant. Karena kan, saya belajar satu, ekonomi gitu ya. Terus, kok tiba-tiba di bidang data gitu ya. Ya, banyak orang yang bantu, akhirnya, give us the second chance. Nah, ini yang mungkin, Bu V juga, mungkin, terpanggil untuk memberikan itu, buat orang lain. Oke, bicara tentang education nih, Bu ya. Saya tahu education ini menarik banget. luas banget, dan, pasti ada yang, mungkin, bisa diperbaiki. Bukannya, di Indonesia mungkin, bukan yang gak bagus banget, cuman, pasti ada, area of improvement lah ya. Khususnya dengan data. Ini pertanyaan yang, biasanya aku tanyakan nih, ke semua, yang sudah sekspor, di bidang data. Kalau misalkan di education ya, apa sih data yang mungkin, belum ada, tapi sangat penting. Tapi mungkin belum ada nih, yang collecting, atau mungkin providing ya. Tipe data seperti apa sih. Dan mungkin, kalau kita bisa akses, ke seluruh data di Indonesia, Bu ya. Imagine, ini perusahaan, ini organization, ya. Kita akan coba untuk, ide sini dulu, Bu. Kira-kira, data apa sih, yang mau kita akses, dan harus kita sediakan, ke education sector, kalau menurutku Vivi. Masalah education ini, masalah yang sangat kompleks ya. Betul. Kita butuh tahu, sebenarnya, apa sih drivernya, yang menyebabkan, outcome education kita, itu masih rendah. Selalu, setiap tahunnya, ada bisa score, yang diumumkan, mungkin gak setiap tahunnya, bisa score yang diumumkan, ternyata, kita jauh di bawah Vietnam misalnya. Sekitar lebih dari 50%, anak Indonesia, tidak layak kerja, tidak bisa mengaplikasikan, secara kritikal, apa yang dipelajarinya, untuk dalam keseharian, pekerjaan sehari-harinya. Ada banyak data, yang sebenarnya dibutuhkan di sini. Bukan hanya data yang, belum ada, tapi juga akses data. Saya contoh paling gampangnya, kita tuh butuh, saya sebagai peneliti, aduh senang banget, kalau bisa dapat, data pisahnya itu, gak bisanya itu, dimana sih? Gak bisanya itu, sekarang belum. Soal-soalnya, mungkin ada yang punya, tetapi itu, aksesnya belum bisa dipakai, oleh semua peneliti, gitu misalnya. Mungkin dengan, kalau bisa mendapatkan, sangat senang, harusnya sih, kayak mendikbud punya. Jadi, untuk masing-masing pertanyaan pisah, sebenarnya, masalah yang paling tepat, yang paling tidak adik. Dari situ, kita bisa melihat, oh ternyata, pembelajaran apa, yang kayaknya kurang. Tetapi, yang lebih penting lagi, kita nih, butuh tahu sebenarnya, yang terjadi di sekolah itu, seperti apa. Ini saya gak tahu, mungkin gak, yang terjadi di dalam, di dalam ruang, pelajaran itu, seperti apa, mana yang ternyata, kalau itu dilakukan, bagus, sampai sejauh mana, partisipitarinya, dan sebagainya. Saya gak tahu, ini mungkin gak lewat AI. Kalau misalnya, dengan data, di video, dari situ, kemudian video, diterjemahkan, menjadi, berbagai macam variable, yang menggambarkan, apa yang terjadi, dalam segmen, satu scene, pelajaran itu, sehingga kita bisa melihat, partisipitarinya, seperti apa, apa yang kayaknya, dimengerti, dan sebagainya, cara belajarnya, seperti apa, minat anaknya, seperti apa, dan sebagainya. Kemudian juga, model-model, interaktif, antar guru, dan anaknya, seperti apa. Kalau itu bisa, diketahui, dengan cara-cara, lewat AI, dan sebagainya, itu bisa menjadi, pembelajaran yang lebih, karena selama ini, kita terus, cuma melihat, dari stadium, akhir, dimana pada saat, kita sudah melihatnya, pada saat ujian, padahal, ujian, proses di bawahnya, gak kelihatan, gitu loh. Terus kemudian juga, ada data-data, yang butuh dikawinkan lagi, tadi, dari data awal saja, saya bisa mendapatkan, misalnya, kita bisa mendapatkan, data yang terkait, bukan hanya tadi, dua pisa skor, dan apa yang terjadi, di ruang belajar, tetapi juga, data, pada saat, PPDB, misalnya, PPDB, siap PPDB, itu kan, tahu anak memilih, sekolah apa, dan sebagainya, kemudian data, demografi karakteristik, sebagi pada anak tersebut, yang kemudian, dipadukan dengan data, waktu dia di SMP, di SMA, dan kalau bisa juga, data waktu UTBK, berapa datanya, kemudian ditambah, dengan tracing study, sehingga kita bisa menjawab, pertanyaan, what come dari education itu, berapa persen datangnya, dari nature, dari, anak itu sendiri, dari genetiknya, dari pendidikan orang tua, seberapa persen, datangnya dari, sekolah, seberapa persen, datangnya dari, cara mengajar guru, cara belajar dia, dari mindsetnya dia, seberapa persen, datangnya dari, peer effect, kebetulan, bekerja sama, dengan, teman-teman, yang seperti apa, dan sebagainya, dari situ, kita bisa melihat, apa sih, yang bisa dilakukan, dan data itu, bisa jadi baseline, pada saat kita mencoba, melakukan berbagai macam, cara untuk melihat, apa yang bisa diperbaiki, yang kemudian, ditelahkan lebih lanjut tadi, itu, mungkin utopia, tapi saya harapan saya, bukan perupakan utopia. Itu, menarik Mbak Abu, karena, tadi ada data yang, sebenarnya, by result, udah ada sebenarnya, ya data ujian, itu kan, kita kan, udah tersimpan, mungkin di, kemudian, aku juga mungkin, punya sumber seperti itu, dan ada juga, data proses, mungkin bicara data proses, itu banyak hal, yang mungkin kita bisa collecting, tapi, data result sendiri kan, sebenarnya, udah ada, tapi sayangnya, mungkin belum banyak, di collaborate, dan di utilize, ada crosswalking, yang mungkin juga, butuh, kita bisa melihatnya, misalnya, contoh beberapa waktu, yang lalu, saya ngobrol dengan, salah satu teman, tentang, PPDB, zonasi, cara yang paling tepat, seperti apa, dan itu bisa dilihat, kalau kita punya data itu, kita bisa lihat, bagaimana, kita memadukan, antara, keinginan, bahwa, hasilnya akan lebih baik, tapi pada saat yang sama, pemerataan, juga, juga terjadi, dimana, anak-anak miskin, yang tidak diuntungkan, lahir, mungkin dari, orang tua, yang pendidikannya, kurang, dan sebagainya, bisa catching up, seperti apa, apa yang harus dilakukan, dan itu, mungkin di antaranya, data PPDB, kalau dipadukan, dengan data, data yang didapat dari sekolah, atau bahkan, ditambah lagi, dengan, survei data tambahan, untuk melihat ke anaknya langsung, atau ke gurunya, bisa akan sangat powerful, Tracer study, Tracer study, buat hub, di cek sama, mungkin performance career, mungkin ya, itu akan lebih baik lagi, ibaratnya ini kan, harusnya, studi jangka panjang, studi jangka panjang, yang melihat dari hulu, ke hilirnya, sehingga kita tahu, kapan kita melakukan apa, di masing-masing life cycle, dan sebenarnya, M kita juga, kalau bisa prosesnya di cek, cuman, dengan data assisting aja, ini sudah cukup powerful, harusnya Bu, paling tidak, itu bisa dilakukan, asalkan aksesnya tadi, jadi di data proses, kalau aku gak salah Bu, ada salah satu negara, yang sudah apply Bu, AI buat monitor education process, mungkin salah satunya, yang lumayan kencang, itu di China Bu, jadi di kelas itu, mereka bisa monitor, simply absensi, atau misalkan, antusiasme, dan segala macam, tapi benar, tadi, konsepnya mungkin harus ada, apakah bentunya, computer vision, kamera, dan sebagainya macam, ataupun bahkan mungkin, kalau tidak terlalu canggih, ada hal-hal tertentu, dimana, melalui platform, melalui SMS, dan sebagainya, kita bisa mendapatkan, pulse, dari apa yang terjadi, proksi-proksi, yang bisa digunakan, baik, yang menggambarkan, bagaimana, cara mengajarnya, ataupun, pemahaman dari murid itu sendiri, jadi kita bisa menemukan, variable-variable, yang bisa disignifikan, bisa membantu, prosi belajar, dan masing-masing, tadi, berarti orang-orang itu unik, cara belajar, energi, dan emosi, itu kan, mengimplikannya ke situ, kembali ke situ, karena intinya, bisa jadi, orang-orang yang kebetulan, dianggap pandai, itu karena kebetulan, cara mengajar gurunya, pas, dengan, cara belajar dia, ketemu guru yang tepat, ketemu guru yang tepat, sebenarnya kan kayak, belajar dari membaca, ataupun dari, cuma diterangin aja, itu mungkin, gak banyak orang yang, itu aja cukup, pada saat kita, satu arah, orang, mau tidak mau, harus duduk di kelas, tetapi hanya mendengarkan, dan itu tidak sesuai, dengan, orang kinestratik, yang butuh bergerak, butuh melakukan eksperimen, dan sebagainya, itu mungkin menjadi tidak efektif, karena kan, kalau bisa katakan, manusia kan lahir ke dunia ini, random bu ya, empor mana random, keluarga dan segala macem, dan masing-masing, punya keunikan, mungkin aku ada, pertanyaan tambahan, yang tadi, perihal tentang, learning how to learn, dan juga, critical thinking bu, yang bu Viser yang ceritakan, ke aku nih sebelumnya, kalau misalnya critical thinking bu, belajarnya dimana sih bu, dan proses aplikasinya, itu dimana, kalau berhubungan, critical thinking, sebenarnya dalam seharian, bisa diterapkan, tentu saja, ada hal-hal yang, dalam hal kita, sekarang hidup, di era informasi, yang begitu banyak, kita dapatkan, bagaimana caranya, tidak tenggelam, dalam lautan informasi, Google, Youtube, dan sebagainya, atau di WhatsApp, memilah, yang mana, yang sampah, yang mana, yang berkat, critical thinking, bisa membantu, diantaranya, apa yang disebut dengan, mengenali, fallacies, fallacies itu, logika bengkok, logika yang, gak nyambung salah, dan ada, sejumlah, yang bisa dipelajarin, tentang, misalnya, contoh-contohnya, pukul rata, waktu cuman, anekdotal evidence, tidak bisa, di generalisasi, menganggap, bahwa ini, akan menyebabkan, ini, padahal, sebenarnya, bukan itu yang terjadi, seperti, kita tidak bisa, menganggap, bahwa, matahari terbit, karena adanya, kokok ayam, berarti kan, kita butuh belajar, nah ini, balik lagi, sebenarnya, belajarnya, critical thinking, bukan hanya, mengenali, tadi falasi, tapi juga, critical thinking, untuk melihat, problem solving, problem solving, problem solving, di mana, pada saat, kita bilang, A menyebabkan B, itu harus, bisa dibuktikan, salah satunya, dengan data science, untuk melihat, kemudian juga, root cause analysis, dan sebagainya, itu yang butuh, butuh, butuh di telah, lebih lanjut, tetapi, hal-hal yang penting, hal-hal yang gampang lagi, adalah, selat belajar, untuk bertanya, critical thinking, sehingga, dari situ, kita bisa menggali, lebih lanjut, pada saat, bertemu dengan orang, ataupun, mendapatkan cerita, coba gali, coba tanya, bukan dalam cara, gak nyebelin lah, tapi, memang genuinely, ingin lebih tahu, ingin lebih, ingin lebih, lebih paham, saya pikir, cara bertanya, belajar dengan cara bertanya, yang benar, itu sangat penting, dulu, Socrates, mengajari murid-muridnya, dengan cara bertanya, jadi, kalau, harusnya, yang ditanya, juga mau, karena, ditanya, itu adalah salah satu cara, juga, untuk lebih, menggali, apa sih sebenarnya, yang saya tahu, apa sih yang sebenarnya, saya gak tahu, learning how to learn, tadi, kembali ke, obrolan kita, di awal-awal, setiap orang berbeda, kita butuh tahu, tentang, spesifikasi kita, kayak apa, cara belajar kita, tapi juga, ada hal-hal, yang dimana, kita bisa belajar, tentang, dari, ada banyak, studi, riset, tentang, learning, misalnya, contohnya, gimana fokus, menggunakan, pomodoro teknik, 25 menit, belajar, kemudian, kasih jeda, 5 menit, supaya, tetap bisa, manajemen energi, tadi, waktu jeda, ngapain, kemudian, memadukan, antara fokus, dan diffuse, seringkali, kita, dapat ilham, sudah bangun tidur, atau, sedang melakukan, sesuatu yang santai, itu karena, fokus itu, butuh dipadukan, dengan diffuse, diffuse itu, melam, hampir-hampir, kayak melamun, tetapi, sebenarnya, bisa didapat, diffuse itu, biasanya, dari sleep, dari olahraga, dari mendengarkan musik, dan sebagainya, itu butuh dipadukan, kemudian, cara menulis, cara mencatat, itu juga penting, ada teknik-tekniknya, cara membaca, bagaimana caranya, membaca, supaya nyantong, cara untuk, mengingat kembali, itu banyak caranya, tetapi, kembali lagi, ke manajemen emosi tadi, gimana caranya, supaya istiqomah, tetap terus, gak di tengah-tengah, udah, ah, kayaknya capek, gak mungkin, gak bisa, artinya, lama-lama, kalau, di dalam pelajaran itu, sangat penting, space repetition, kalau kita mau masukkan, bahwa, apa yang kita pelajari, dari working memory, memory sesaat, menjadi memory yang permanen, itu, dengan melakukan, space repetition, jadi, belajar 8 jam, dalam sehari, itu, kalah efektifnya, dibandingkan, dengan belajar, setengah jam, tetapi, konsisten, di ada jedanya, dan ada jedanya, ada jedanya, bahkan ada juga, kembali ke tadi, butuh juga, generalisasi, belajar itu, butuh dipadukan, antara, sekarang belajar matematik, nantinya, abis gitu, art, atau apa, sehingga, malah balance, lebih, 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 lebih menguatkan, sinopsis-sinopsis yang ada, betul, tetapi juga, lebih menguatkan, kualitas dari, sampai sejauh mana, paham yang kita dapatkan, itu lebih permanen, mencari makna juga, untuk belajar itu, tapi, kemudian juga, gimana, balik lagi, ke arah, ini, untuk apa, menuruskan, liatnya, yang gini-gini, segala macam, sehingga, kita, gak sempat, bosen, atau gak sempat, putus asa, gak, gampang menyerah, karena, at the end, dari perjalanan itu, ada sesuatu, yang kita inginkan, yang kita yakini, ini, tipsnya, udah pasti manjur, dari Bu Vivi, soalnya, enggak lah, belajarnya, udah pasti, saya sekarang, sedang belajar lagi, kalau diikutin, insya Allah, ya, setiqomah, bisa, mungkin bisa, hampir susah, dengan Bu Vivi, lebih, lebih, Bu Vivi juga, kebetulan, akan, aktif, mungkin, create, some content, terkait, learning how to learn, nah, ini doain, saya ingin, mudah-mudahan, saya ingin membuat, platform, dimana, belajar, baik, learning how to learn, maupun, critical thinking, di situ, yang kemudian, dipadukan, sehingga, dari situ, saya bisa dapat, data, tentang, apa yang, perlu diperbaiki, lebih lanjut, kemudian, juga, menggunakan, berbagai macam, treatment behavior, untuk, membuat orang, merayu diri, untuk terus belajarnya, seperti apa, mungkin, nanti dipadukan, dengan berbagai macam, konten pelajaran, khususnya, tentang matematika, untuk melihat, sampai sejauh mana, cara belajar itu, punya dampak, oke, ini, mudah-mudahan, dibantuin ya, baru, baru, baru beberapa menitanya, udah, bisa, mengubah, cara pandang, dan, semoga hidup, orang, biar bisa, lebih banyak belajar, gue ya, ini, beberapa hal, yang tadi, aku catat juga, pertama, ya, terus belajar, pertama, juga, kita harus kenali diri sendiri, kenali diri sendiri, cari tahu, cara belajar yang paling akrektif, untuk, masing-masing orang, pasti beda, ya, mencari makna, belajar itu untuk apa, aplikasi di mana, dan yang penting adalah, how to collaborate, artinya, antar ilmu, mungkin bisa memperkai ilmu lain, dan ini, mungkin kita lihat, mungkin hubungan dengan data, ya, antar data, bisa memperkai data lain, Bu Vivi, terima kasih banyak, untuk waktunya, sama-sama, senang sekali, Pak Jan, bisa berbicara-bicara, makasih, doakan saya, dan teman-teman lain, bisa lebih, bisa sukses, sama Bu Vivi, dan bisa, insya Allah lebih, belajar terus, untuk bisa, apa, ngikutin cita-citanya, makasih, thank you Bu Vivi, sama-sama,